Intro Sidang pengujian Undang-Undang Komisi Judisial yang mengatur keterlibatan Komisi Judisial dalam seleksi hakim atau pengadilan tidak pidana korupsi kembali digelar Mahkamah Kursusi dengan agenda Mendengar Keterangan Presiden, Mahkamah Agung, dan Komisi Judisial Kepada Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bidang hubungan antar lembaga Dahana Putra yang mewakili Presiden dalam sidang ini mengatakan bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji bukan hak pemohon melainkan hak Komisi Judisial sebagai lembaga Pemerintah berpandangan dengan argumentasi itu pemohon tidak memiliki hubungan sebab akibat kerugian konstitusional dengan pasal yang dimohonkan untuk diuji Mahkamah Agung dalam keterangannya menjelaskan berdasar putusan Mahkamah Kursusi kualifikasi hakim atau apakah termasuk sebagai pejabat negara atau bukan merupakan kebijakan hukum yang terbuka yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang terkait dengan Hakim Adhok Mahkamah Agung hanya sebagai pengguna hasil seleksi yang dilakukan Komisi Judisial Sementara Komisi Judisial dalam keterangannya menjelaskan putusan Hakim Agung maupun Hakim Adhok memiliki kedudukan yang sama Selain itu, konstitusi tidak melarang adanya perluasan kewenangan Komisi Judisial untuk melakukan seleksi Hakim Adhok K.Y. berpandangan berdasar putusan MK selama tidak dilarang oleh konstitusi dan pembentuk undang-undang sepanjang tidak melampaui kewenangannya maka hal demikian merupakan kebijakan hukum yang terbuka sehingga tidak dapat dilakukan pengujian Ilham Riyadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton!